Apa sih yang kita akan lakukan apabila kita berhadapan dengan pre-marital screening ini? Yang pertama adalah pemeriksaan dan counseling medis. Ini adalah pintu gerbang utama, yang mana dari sini kita akan mengetahui apakah ada sesuatu yang menjadi potensi untuk dapat memberikan outcome kurang baik terhadap orang-orang yang akan melakukan pernikahan dan merencanakan kehamilan selanjutnya. Karena kita juga harus potong. Jangan bilang bahwa, oh, pre-marital screening hanya buat orang kaya saja. Tidak, sama sekali tidak. Semua mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan edukasi ini dengan kita dapat paling tidak memanfaatkan pemeriksaan walaupun seminimal mungkin, tapi mempunyai makna yang cukup berarti dalam kehidupannya. Yang kedua, ada pemeriksaan genetik. Kenapa kita bilang genetik? Karena genetik adalah tidak kelihatan, sehingga kita harus memprediksi genetik-genetik yang muncul itu harus baik. Yang ketiga adalah konseling perencanaan keluarga. Karena tanpa direncanakan, sesuatu itu pasti tidak baik. Termasuk kalau kita punya uang, kita juga harus perencanakan. Apa yang akan kita beli? Kita beli beras atau beli minyak? Kita akan berpikir bahwa, mana yang lebih penting ya? Beras atau minyak? Nah, itu juga salah satu. Minyak lagi mahal dong. Makanya. Yang keempat adalah konseling nutrisi, dan tak terlepas di sini adalah seks education. Kenapa seks education atau seks edukasi ini perlu juga di... Secara naluri, memang manusia yang mendekati menikah atau juga yang baru saja menikah, mereka akan tahu bahwa menikah itu akan berencana untuk memiliki turunan. Jadi poin dasarnya itu naluri semua makhluk hidup akan begitu. Tapi manusia itu akan dibekali ilmu yang sedikit lebih. Sehingga nanti kita nggak boleh dong sama. Sehingga edukasi kita tahu bahwa, oke, ada kebutuhan kita biologis, ada kebutuhan kita untuk reproduksi. Nah, kita harus bedakan atas itu. Terima kasih telah menonton!